Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan ada kapal tempur destroyer USS McCampbell Amerika Serikat yang berlayar kurang dari 100 meter dari perairan Rusia. USS McCampbell bergerak di bawah pengawasan kapal besar antikapal selam Rusia, Russian destroyer Admiral Tributes. Kenyataannya kapal tempur USS McCampbell bahkan tidak mendekati wilayah Rusia lebih dari 100 kilometer, terlebih lagi, selama perjalanan melalui perairan internasional. Kapal tempur AS bergerak di bawah pengawasan kapal besar antikapal selam Russian Admiral Tributes, kata Konashenkov. Seperti dilansir dari Sputnik, Kamis tanggal 6 Desember, ia mengatakan Pacific Fleet, formasi kapal angkatan laut Rusia, sudah mengambil tindakan untuk mengendalikan gerakan kapal tempur AS tersebut. Begitu juga dengan pergerakan beberapa kapal perang di wilayah tersebut. Satu-satunya, yang ditunjukkan, kru kapal tempur AS adalah gagal mencoba untuk lari dalam kecepatan maksimal untuk menghindari pengawalan Pacific Fleet, kata Konashenkov. Konashenkov mengatakan kini kru dari McCampbell sudah menjauh sekitar 400 kilometer dari wilayah Rusia yang masih masuk dalam bagian laut Jepang. Sebelumnya, juru bicara angkatan laut AS Rahel McNair mengatakan McCampbell memasuki laut Jepang di sekitar Peter the Great Bay untuk menantang, klaim maritim Rusia di sana. Terima kasih telah menonton!